Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review ini, saya akan mereview salah satu produk gear kategori lighting ya, lampu LED favorit saya, yaitu dari brand Gool Zero. Gool Zero itu brand outdoor, khususnya di lighting ya, dan baterai dan banyak sebagainya. Brand asal dari Amerika ya. Brandnya juga sangat populer ya di Amerikanya dan mancanegara karena produk-produknya yang menurut saya ini sangat keren sih, dan sangat berguna banget. Ya salah satu yang favorit saya, yang populer juga, ya pastinya Gool Zero ini, lighting ini, atau lampu LED-nya. Dan produk mereka juga ada seperti powerbank-nya ini, atau power unit ya. Ini Gool Zero Venture 70. Dan yang nggak kalah bagus, hebatnya, ya kerennya ya. Ya, mereka juga punya bikin produknya, yaitu solar panel ya, atau panel surya. Ini yang Gool Zero Nomad 14+. Jadi, ini sangat-sangat-sangat berguna banget ya buat perkegatan di outdoor ya, untuk nyari sumber daya energi. Ya, pake lah. Solar panel ini. Ya, itu jadi salah satu contoh produk dari brand Gool Zero ya. Yang seperti di etalasi ini juga saya punya beberapa. Ini juga dari brand Gool Zero. Ya, saya bener-bener favorit banget ya, salah satu gear outdoor favorit saya. Ya, khusus untuk lampu dan powerbank ya, saya pilih ke brand Gool Zero ini. Oh ya, dan solar panelnya juga. Di video ini, saya mau mereview dua camping outdoor gear baru saya ini, yaitu dari Gool Zero Lighthouse Micro Charge dan Gool Zero Lighthouse Flash. Ya, ini sekilas dua ini sama ya. Ya, tapi ada perbedaan kalau dilihat detail detail-detailnya. Ya, ini salah satu favorit saya dan best seller juga ya. Di mana-mana ini cepet banget habisnya dan harganya juga di Jepang ini udah naiknya udah mulai, wah, gak wajar. Ya, karena ini sangat berguna juga sih, sangat apa ya, dibilang lampu LED yang paling kecil ya, kompak dan nyalanya terang. Itu sih nilai plus dari dua lampu LED lantern ini ya. Ini saya sebutnya LED lantern ya, dan juga bisa menjadi flashlight atau lampu center ya. dia punya dua fungsi sekaligus. Saya mulai aja sekarang ya, komparasi kedua brand outdoor Gool Zero kategori lighting ini. Ya, ini dia ya. Ini Gool Zero Lighthouse Micro Charge, yang dan yang ini Gool Zero Lighthouse Micro Flash. Sekilas hampir sama ya, gak ada perbedaan detailnya, tapi setelah dilihat lebih detail lagi, ini berbeda ya. Yang Gool Zero Lighthouse Micro Charge ini lebih tinggi ya, dan yang Gool Zero Lighthouse Micro Flash ini lebih pendek. Kelihatan gitu ya, dari kotaknya juga udah kelihatan ya, kalau yang ini lebih tinggi gitu. Ya, jadi perbedaan kedua ini cuman ada di USB port ini aja, yang ada di Gool Zero Lighthouse Micro Charge ini. Port USB yang ada di sini, ya otomatis ada kelebihannya, yaitu ada fitur buat bisa mengecas ya, bisa menjadi powerbank lah istilahnya, di lampu lighting LED Gool Zero ini. Ya, kapasitas baterai, ini baterainya udah ditanam ya, jadi gak bisa dikeluarin lagi. Kapasitasnya itu ada di 2600 mAh. Jadi ini bisa buat mengecas 1x handphone ya, kalau full. Dan yang ini, Gool Zero Micro Flash ini gak ada ya, jadi cuman, ya hanya untuk sekedar lampu LED aja, dan bisa buat di charge aja. Jadi ini kelebihannya yang Lighthouse Micro Charge ini bisa menjadi powerbank, dan otomatis bisa buat mengecas HP, lampu, dan lain sebagainya ya. Jadi kelebihannya itu aja sih. Terus selanjutnya, hampir sama semua ya, kalau untuk lumensnya, atau cahayanya itu ya, flashlightnya, atau lampu centernya, ini bisa jadi lampu center ya, seperti ini. Lampu center yang ada di bagian atasnya itu, ada 120 lumens, dan itu sama aja ya, 120 lumens. Untuk lampu lanternnya, atau lampu lantera yang ada di bawahnya disini, itu sama, 150 lumens juga. Seperti ini ya, terangnya juga sama ya. Oh ini demo mode ya. Demo mode-nya seperti ini. Jadi ini lampu utama lanternnya, dan ada bisa dua mode keterangan, dan satu lagi bisa setengahnya aja ini. Nah jadi yang lampu lantern yang di bagian sini ada 150 lumens. Jadi lebih terang yang di lantera ini ya, di lantern ini, dibanding di lampu centernya, cuma 120 lumens. selanjutnya perbedaannya sama-sama USB recharge cable ya. Dan ini bisa bertahan hidup lampunya itu, dalam keadaan low berarti lampu low lanternnya seperti ini ya, ini low ya. Itu bisa bertahan 170 jam ini. Ya saya juga nggak tahu, karena belum pernah nyoba sampai selama itu. Dan ini Witterproof ya. Ya jadi ya kalau kena-kena ujian grimis gitu, masih oke lah, masih bisa tahan. Ini di deskripsi belakangnya ini hampir semuanya, ya sama aja sih ya, kecuali yang tadi aja ya. Yang micro charge, ya ada port USB 1A-nya disini. Yang ini nggak. Dan lampu LED Gold Zero ini, bisa dicas juga dengan panel surya ya, selama 3,5 jam, full matahari, cahaya matahari. Dan bisa dicas dengan USB port juga, selama 3,5 jam juga. Jadi bisa full sampai tercas isi semuanya itu, 3,5 jam ya. Jadi itu aja, ya itu aja perbedaan setelah saya baca di deskripsi di box-nya ini ya. Kedua dari lampu LED Gold Zero, Lighthouse Micro Flash dan Micro Charge ini. Saya mulai unboxing dari Gold Zero Lighthouse Micro Charge ini dulu ya. Oh. Nah jadi dia dapet ini juga sih ya, karabiner seperti ini. Ini buat digantungin di hook yang ada di Gold Zero ini. Udah itu aja yang didapet ya. Nah jadi ini dia, Gold Zero Lighthouse Micro Charge-nya. Seperti ini ya, bodinya. Dan dia benarkan lebih panjang. saya coba sekali lagi ya demo mode-nya. Ini lampu centernya yang di atas. Ini lampu lantern-nya yang di bawah ini, di bawah centernya. Dan ini ketika setengah lampunya nyala. Nah jadi seperti itu aja. Ini port USB-nya. Dan yang ini buat nge-charge-nya ya. Ini kalau nge-charge-nya, bisa disini. Dan ini buat nge-charge yang lain gitu. HP atau lain sebagainya. Ada port USB-nya. Ini charge-nya bisa gini, bisa dimiringin gini. Keren sih ini Gold Zero. Ini bisa di-click seperti ini. Jadi yang hook-nya ini, bisa digantungin ya, di pole atau di tiang lentera, lantern. Dan bisa juga memakai karabiner dari Gold Zero-nya ini. Ini sudah dapet ya, dari Gold Zero tadi. Untuk pembelian Lighthouse Micro Charge ini. Seperti ini. Dan ini hanya karabiner, hanya untuk lampu Gold Zero ini aja ya. Keren gak nih? ada tulisannya Gold Zero. Jadi kalau mau digantung di pole, biar lebih cepat. Atau digantung di backpack, di pole atau tiang lantern ya, atau di apapun ya, bisa lebih gampang pakai karabiner semacam ini. Dari Gold Zero. Seperti ini. Ini gak dipakai. Matikan cahaya lampu mode tadi ya, harus di-charge dulu. Saya akan charge ya. Seperti ini udah-udah ke-charge ya. Jadi, nah jadi begini, kondisi kalau saat di-charge dengan powerbank Venture 70. Ini nyala ya, lampu di sininya. Indikator LED ada 4 detik ini. Berarti ini lagi nge-charge kondisinya. Ini bisa di-miring seperti ini, bisa lurus seperti ini. Ini udah bener-bener keren. Ini kalau mau lurus seperti ini ya, di meja di mana, bisa seperti ini posisinya. Jadi ini bener-bener keren. Dan saya mau cabut lagi. Mode-nya tadi sudah mati ya. Ini sudah mulai normal, dinyalainnya. Ini tadi ya, flash light-nya, atau lampu center-nya. Hanya ada satu mode keterangan seperti ini aja. Dan ditekan lagi, dia langsung dipindah ke lampu lanterannya ini, atau LED lantern-nya ini. Ini ada dua sisi ya, kiri-kanannya, nyala semua. Dan satu lagi, mode keterangannya itu bisa setengahnya aja. Jadi ini mode setengahnya ya, lampu, nyala lampu LED-nya, atau disebut mode yang low-nya. Ini yang low. Kalau yang tadi itu, mode yang high, atau yang nyala semua ya perlu. Tempatnya kalau yang low seperti ini, baterainya jadi lebih hemat ya, energinya. Sesuai kebutuhan aja sih. Jadi hanya ada tiga mode pengaturan cahaya ya. Dua dari LED lantern-nya, high, dan low. Ini low ya. Dan tadi mode center. Nah ini mode center-nya. Selanjutnya saya mau tes flashlight atau lampu center-nya pada saat gelap malam seperti ini ya. Ini lampu center-nya ya, atau flashlight-nya. untuk 120 lumens, lampu center se-mini ini sekecil ini, ini sudah terang ya, segini mah. Dan sangat berguna banget lah. Ya selanjutnya, saya mau coba mode pengaturan yang high. Ini yang lantern-nya, LED lantern-nya. ini yang full ya, nyalanya. Seperti ini. Terang, terang lah ya, terang banget ini. 150 lumens untuk se-kecil ini, se-mini ini, lantern LED-nya. ini yang full atau yang high, yang ini yang low atau yang setengah nyala-nyala. Seperti ini. Ini cuma setengah saja ya, yang otomatis yang terangnya. Ya, jadi seperti itu. Pengertesan cahaya lampu cahaya lampu LED dari Gull Zero Lanten Micro Charge ini. Yang di bagian bawahnya ini, nggak ikut nyala ya. Jadi emang nggak ada lampu di bagian yang disini. Ini buat ya, buat di handle pegang seperti ini aja. Hanya ada lampu di bagian atasnya aja sih. Nah ya, lampu LED-nya. Fitur kelebihan dari Gull Zero Lighthouse Micro Charge ini ya, pastinya bisa buat nge-charge ya, karena ada port USB-nya disini. Seperti ini. Dan dia nyala ya. Kalau mau nge-charge HP sih, saran saya jika dalam keadaan darurat aja ya, atau emergensi, karena ini kapasitas baterainya hanya 2600 mAh. Jadi disini ada port USB buat nge-charge. Ini buat nge-charge si Gull Zero Lighthouse Micro Charge-nya ini sendiri. Ini dia ya, Gull Zero Lighthouse Micro Flash. Ya, hampir sama semua dengan yang Gull Zero Lighthouse Micro Charge. Cuman gak ada port USB aja dan lebih pendek. Saya unboxing aja. Ini saya udah buka sebelumnya ya. Iya, saya buka lagi. Jadi ini aja yang didapet ya. Nah, ada lagi. Cuman dapet Gull Zero Lighthouse Micro Flash ini aja. Gak dapet karabiner-nya. Ya, karabiner yang seperti ini cuman dapet di Micro Charge-nya. Tapi saya ini punya dua sih seperti ini. Jadi bisa dipakai di hook-nya ini. Ya, sama aja ya. Seperti Micro Charge tadi. Ada tiga model keterangan. Tiga model keterangan ya. Yang ada satu dari flashlight-nya atau lampu center-nya. Dan ini lampu LED-nya. LED lantern-nya atau lampu lanteranya. Ini yang high. Ini yang low. Ya, seperti itu aja. Sama ya. Gull Zero Lighthouse Micro Charge ini tingginya 11 cm ya. 11 cm kalau diameter lebarnya ini di 2,5 cm lebih. Kalau yang ini sih sama sih ya. 3,5 cm juga. ini 3,5 cm yang bawahnya ini 2,5 cm dan tingginya 11 cm. Gull Zero Micro Flash ini tingginya 9,5 cm jadi tingginya beda 1,5 cm dengan Micro Charge yang meternya sama sih ya. Kurang lebih 3,5 cm gitu. Ini 2,5 cm ya. Beda dikit lah. Jadi beda tinggi kedua lampu dari Gull Zero Lighthouse Micro ini hanya 1,5 cm ya. Beda tingginya dengan yang Micro Charge ini. 2 Gull Zero Lighthouse Micro Flash dan Micro Charge ini juga bisa ya di-charge menggunakan solar panel dari Gull Zero ini. Ya, solar panel apapun. Karena disini ada hanya tadi ya buat nge-charge-nya. Tinggal dia masukin ke kabel solar panel Nomad 14 plus seperti ini aja. Nanti kalau ada sedar matahari dia bakal keisi ya. Ini keren saya di-indoor jadi gak ke-charge gak ada matahari ya. Jadi seperti itu. Juga bisa. Jadi bisa pakai solar panel nge-charge Gull Zero Lighthouse Micro-nya. juga bisa menggunakan powerbank dari brand Gull Zero juga. Bisa seperti ini nih. Bisa 2 sekalian ini. Ya, seperti ini ya. Kalau lagi di-charge ini saya menggunakan Gull Zero Venture 70. Bisa dua-duanya di-charge ini nih. Saya dilihatin dulu. Nah, seperti ini nyala ya. Ke-charge semua. Bisa lurus gini juga. Mau dibalik atau apa bebas. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi ya di-charge di-charge menggunakan powerbank atau power supply seperti ini. Ini bisa 3,5 jam ya. Dari habis 0 ke 100%. Dan juga sama 3,5 jam ya. Kalau full sun ya. Menggunakan solar panel ini. Kedua lampu Gull Zero Lighthouse Micro-flash dengan micro-charge ini. Sama-sama aja kalau untuk keterangan lampunya modenya. Ada center flashlight 120 lumen ada lampu lantern LED lanternnya. Ini yang high full sama-sama aja keterangannya 150 lumen yang ini yang low-nya masih sama juga terangnya. Jadi ini benar-benar keren ya. Kedua lampu dari Gull Zero Lighthouse Micro-flash dan Gull Zero Lighthouse Micro-charge. Ini saya tes pada saat gelap ya. Jadi ya seperti ini terangnya lampu Gull Zero Lighthouse Micro. Ini yang flash ini yang charge. Ini saya ada pole atau tiang lantern ini ya. Pada saat digantung ya seperti ini ya. Ini pada saat di stand atau duduk seperti ini. ini benar-benar terang sih ya. Ini bawa satu lampu lantern dari Gull Zero Micro-flash ini aja juga cukup ya. Micro-flash atau micro-charge. Ini sudah terang ya. 150 lumen kalau mau ke toilet bisa ya menggunakan bawa ini. Bisa digunakan centernya juga untuk lihat ya di jalan dan kalau pada saat sudah di toiletnya ya bisa menggunakan lantern lampunya nyala seperti ini gitu. Ini mode low-nya seperti ini sama ya masih terang dan ini saya coba yang Lighthouse Micro-charge seperti ini terang ya buat satu tenda kecil sudah cukup segini 150 lumen lampu LED-nya yang low sama sama aja sih masih terang jadi yang center ya favorit saya pasti yang lantern-nya ini karena lebih terang nya itu compact simple ada hook-nya bisa digantung di pole lantern ini bisa di ground juga di tanah bisa LED lantern seperti ini bisa center juga fungsi dan buat produk lampu Gold Zero Lighthouse Micro-Flash dan Micro-Charge ini recommend banget cocok banget buat kalian yang suka outdoor activity camping motocamping backpacking backpacking hiking trekking mountaineering dan lain sebagainya ini dimensi size-nya yang compact yang ringan dan pastinya praktis juga segengah matangan gini yang Gold Zero Lighthouse Micro-Flash ini beratnya 77 gram sedangkan yang Gold Zero Lighthouse Micro-Charge ini beratnya 86 gram jadi hanya beda 9 gram beratnya karena tadi ada port USB di Gold Zero Charge ini jadi bisa nge-charge bisa jadi powerbank juga sedangkan yang Gold Zero Flash ini nggak ada jadi hanya bisa lampu seperti ini aja bisa di-charge lewat powerbank bisa juga di-charge lewat Gold Zero Solar Panel Nomad 14 Plus seperti ini tinggal ada port USB tinggal dimasukin aja seperti ini ini sangat rekomen banget ya jadi sekian video kali ini ngebahas nge-review dua gear lampu baru saya dari Blangle Zero ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton